Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi tengah menyusun skema penetapan lahan sawah definitif sebagai upaya meminimalisir alifungsi lahan pertanian di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi tengah menyusun skema penetapan lahan sawah definitif di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi sebagai upaya meminimalisir alifungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman usai menghadiri forum grup diskusian atau FGD bersama Kepala Daerah di Jambi dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Jambi Senin 10 Oktober mengatakan, penetapan lahan sawah definitif penting untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sebab lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan sawah definitif adalah lahan milik masyarakat dan nantinya dalam proses penanaman hingga panen, pemerintah akan terlibat membantu petani. Satu, untuk menjadikan ini tetap konsisten dan bertahan penetapan lahan sawah definitif ini tentu harus ada alokasi, alokasi jaminan bagi para petani ketika dia nanam tadi berasnya itu dibeli oleh ASN. Jadi harus ada kebijakan turunan juga nanti dari kabupaten dan kota. Ini bentuk perlindungan pemerintah terhadap lahan-lahan sawah yang akan dijadikan lahan sawah definitif. Sudirman juga mengatakan, saat ini BPN masih mendata lahan sawah produktif untuk ditetapkan menjadi lahan sawah definitif. Kemudian diverifikasi kembali oleh Bupati Wali Kota sekaligus ditetapkan lokasi-lokasi yang akan dijadikan lahan sawah definitif. Sedangkan untuk luasan lahan sawah definitif tidak ditargetkan. Luasan lahan tergantung berapa yang ditetapkan kepala daerah masing-masing. Rian Cencet, Cek TV, melaporkan.